Oke hari ini kita gerak rotasi Siapkan alat tulisnya biasa Sebelum kita kerjakan soal-soal yang mau kita bahas bersama Jadi siapkan tulpennya Siapkan kertasnya, jangan sampai anak-anak bapak tidak mencoba Tujuannya biar tahu dimana kita enggak paham ya Kalau kita enggak nyoba Kita sendiri yang rugi Oke sudah siap semua tulisnya Siap Pak Oke kalau sudah siap kita mulai Soal pertama Coba kerjakan dalam waktu 2 menit Wah enggak di-review dulu Pak Kenapa? Enggak di-review dulu materinya dikit-dikit Oh review dikit-dikit Boleh-boleh-boleh Biar Bapak review ya Oke kalau mau di-review kita ke halaman paling belakang lah Yang kosong kertasnya ya Sedikit tentang gerak melingkar Gerak rotasi lah ya Karena Bapak enggak mau melingkar Artinya Bapak lebih fokus ke kalimat rotasi Kita juga bahas tentang rotasinya bagaimana ya kan Lalu kita bahas juga penyebabnya tentang enggak penyebab bergerak rotasinya Kalau bagaimana kita Tanpa membahas penyebabnya ya kan Kalau kita bahas penyebabnya nanti disini ada torsi Ada apa lagi Ada inersia Disini juga nanti kita bisa bahas momentum sudut Dan seterusnya Kalau disini kita hanya mengamati bagaimana pergerakannya Kita amati sudutnya Kita amati omeganya Kita amati percepatan sudutnya Jadi disini kita bahas tanpa penyebab Disini kita bahas penyebabnya Walaupun nanti disini terpaksa masuk ke disini ya Jadi langsung kita gabung nih Tanpa penyebab dan ada penyebabnya Jadi yang dikatakan satu lingkaran itu Nah ini meningkat ya kan Dia punya jari-jari Gimana ya gambar meningkat ya Gini lah ya Meningkat enggak itu? Memeta itu Enggak apa Kayak ini kita bisa enggak di insert ya Yang perlingkaran Bisa ya Bisa enggak di insert Insert A row Bisa ya Ini aja lah ya Jadi gini Dasarnya kan Dia harus punya poros Kalau kita bahas gerak melingkar Dasar pertama Kita harus memahami di ada poros Jadi inilah acuannya Kalau kita mengatakan dia gerak melingkar Ada yang dikelilingin Misalnya gerak melingkarnya arah ke sana ya Apa yang dikelilingin ini poros Apa itu poros? Poros adalah Tempat dimana kalau ditarik Garis dari pinggiran ini Menuju ke poros Dia memiliki Anjang yang sama selalu Itulah yang disebut dengan jari-jari Kalau di matematika kan ini lingkaran Kalau di fisika ya Kita sebutnya dalam hal gerak otasi Kalau kita menganalisisnya dari posisi sini Ke posisi sini Kita melihat ada sudut Kalau di linier gerak lurus Sebenarnya kan gini Lingkaran itu dari mana? Anggap aja ini ada tali Ini kan sebenarnya gerak lurus juga Nah ini katakan panjang talinya ya Kalau talinya ini dibuat melengkung Melingkar Kira-kira panjangnya tetap L gak? Halo? Iya Pak Tetap L ya? Artinya kan Dia hanya merubah bentuknya aja Yang menjadi melingkar Tapi ketika dianalisis Dia memiliki poros tadi Nah ini yang aneh Tiba-tiba orang bingung ya kan Ini ada jari-jari Dia gak bisa menghubungkan L tadi dengan sudut Misalnya kalau satu lingkaran Ternyata 360 derajat Dia bingung Apa hubungan 360 derajat ini Dengan panjang L tadi Gak dapat ya Itu yang sebenarnya Logika sederhananya Kalau ini sudah dipahami konsep dasarnya Sebenarnya nanti mau soalnya Kayak manapun Sudah gampang Jadi kalau dia 360 derajat Kita udah tahu dia L Kira-kira Kalau cuma 30 derajat Berapa L? Siapa yang mau jawab? 1 per 12 sir Per 12 L ya kan? Jadi kalau L nya misalnya 360 meter Nah ini gampang nih Berarti kalau 360 derajat Dia menempuh jarak 360 meter Kan gitu kan? Berarti kalau 30 derajat Per sekali lingkaran 360 derajat Berarti disini kita bisa Setahu nanti Karena disini udah gak setahu 360 Coret-coret Kalau ini kan satuannya meter Oh berarti ketahuan Itu 30 meter Jarat tempuh Ketika dia memenuhi Sudut 33 Sampai disini paham? Hubungan antara gerak lurus Dengan gerak rotasi Hanya Dirubah ke dalam Untuk sudut Ya kan? Tapi gak mengurangi makna Tentang jarak lurus Yang dia tempuh ini tadi Gitu Gak akan lari dari situ Paham ya? Jadi kalau Di linear dia Yang dilihat Misalnya jarak Lalu kecepatan Kecepatan Tapi kalau di gerak melingkar Ya ini Jarak yang dilihat itu sudutnya Kalau kecepatannya Berubah nanti Jadi omega Yang dilihat Kalau percepatannya Jadi apa? Kalau digerak lurus ini kan Ini GLB Ini gerak melingkar Apa simbol Alf-alf Apa? Kecepatan Kalau digerak melingkar Alp Alp Jadi Mensetnya dari sini dulu Dipurbaikinnya Hanya S digantikan dengan T Nah apa hubungan S dengan T? Biar nilainya dapat Ya penak Biar S itu nanti Sama dengan T Kecepatan itu sama dengan omega Baru Kecepatan itu sama dengan A Berarti kalau dikonversi ini Apa ini? Nah ini 360 in derajat ini Boleh rubah Menghasilkan 360 meter Yang sesuai kita sepakatan Misalnya nih ya Walaupun ini Karangan bapak angkanya Bisa jadi Nggak bisa terwujud ya Agak sulit nih Karena Karena apa? Dilingkaran itu punya V V itu apa? Ada yang tahu? Tahu pak? 3,14 ya kan? Atau 22 per? 7 Tapi ini sebenarnya apa? Bapak agak-agak filosofi sikit Mendasar jadi Apa ini sebenarnya? Kalau duduk ini masalahnya Nanti ke fisikanya udah gampang Apa itu Nggak V? Perbandingan apa dia? Yang selalu hasilnya tetap Kelilingkan Diam ya Diameter Ini diameter Keliling Kalau dibandingkan Dia disebut lingkaran Kalau kelilingnya dibandingkan Dengan diameternya Hasilnya ini Jadi kalau bapak buat ini 360 meter Bapak paksakan melingkar Bisa nggak? Ya tergantung nanti Kita udah dapet Kelilingnya 360 Nah berarti diameternya Biar supaya jadi 3,14 berapa? 3,14 atau 20 27 lah ya Berarti berapa? Diameter yang bapak bentuk Ya kan? Bentuk Biar supaya 360 derajat ini kan Dari jadi lingkaran Kan agak ribet ya Karena bapak mengarang angka tadi Tapi bapak disini Tujuannya hanya untuk Melihatkan hubungannya aja Walaupun nggak boleh Membuat angka ini sembarangan Ya Akan ribet disini Coba nih 360 Kali 7 Per Kali 7 Per 22 Berapa itu lah hasilnya? Koma-koma ya Agak lama lah ya Intinya gitu Jadi Jangan hilang konsep Lingkaran matematikanya Namun disini Analisisnya udah beda Untuk fisika Kita melihat Besaran ininya Nah ini biar supaya sama Dikali R semua kan Untuk mengkonversi Nilainya tadi Nah kalau R nya udah dapat Maka udah pasti Kalau misalnya tadi ini ya Ini kan contoh aja Misalnya 360 Maka sudut ini Kalau dikalikan dengan Jari-jari yang dibentuk Nah Hasilnya Hasilnya Itulah kira-kira ya Sampai disini paham? Insya Allah Pak Ya ini Bapak Balik ke Monset dasar Nanti Penerapannya kita Sama-sama Waktunya 2 menit Untuk soal pertama Oke 2 menit dari sekarang Coba kerjakan Apa jawabannya 2 menit dari Sekarang Ada yang udah dapat jawabannya? Boleh di komen? Boleh juga langsung ngobrol aja Pak C gitu Boleh Tapi Bapak gak tau namanya nanti Paling itu aja masalahnya Paling itu Paling itu selamat menikmati ya untuk review aja lah ya kan tadi 360 derajat kita sepakat itu adalah keliling lingkaran ya kan jadi dalam sudut itu 360 derajat itu boleh dibuat 2 V ya kan 2 V itu artinya dalam satuan radian jadi kalau setengah lingkaran V radian setara sama 180 derajat intinya gini keliling dibagi diameter itu kan V kalau disudutkan ternyata 180 derajat dalam bentuk sudut tapi kalau dalam bentuk nilai dia 3,14 nah ini ada hubungannya nih ya secara meningkat jadi satuan radian itu karena dia berbentuk V aja ya supaya dia disebut satu putaran atau satu keliling dia harus 2 V C itu betul jawaban si Pak Jirat C ya halo berapa jawaban ada yang mau ngasih jawaban halo halo jadi kita tinggal nyari ini ya kan berapa V nanti ini biar supaya tahu putaran nanti kalau 3 putaran misalnya 3 putaran berarti berapa V nanti 3 putaran 3 keliling ya kan gitu kan 3 putaran 3 keliling kalau dia 1 putaran 2 V berarti kali 3 aja 6 V radian ini kan satunya radian dan anak bapak harus bisa merubahnya kesatuan putaran yang diminta soal ayo penjawabannya selang waktunya halo iya kok diam aja ini halo testers sebut dulu namanya ya julviansah halo mana orang ya nak abdi adil disar penjawabannya nak ya kalian harus cari delta T nya dulu kan apa itu t2 kurang t1 3,5 pak kita cek ya t2 kurang t1 cari dulu t2 kan t2 pada waktu T nya 2 berarti kita masukkan t2 2 V kali 2 kuadrat tambah V kali 2 berapa itu nak 10 V ini kan kuadratnya ya 4,8 8 V tambah 2 V ya cocok cocok pak berarti jadi 10 V ya bener pak oke ini radian ya satuannya ya lalu t1 berapa itu 2 V tambah V ya kan 3 V berarti 3 V kalau 3 V kita bisa cari selisihnya berarti delta T sama dengan 10 V dikurang 3 V kenapa itu nak 7 itu V radian nah tadi bapak bilang 2 V 1 putaran berarti kalau 7 V berapa kita bandingkan aja kan 2 V per 7 V sama dengan 1 putaran per yang ditanya berarti ini kali silang X sama dengan V nya coret 7 per 2 berarti 3 setengah putaran putaran atau kalau kita bahas matematikanya 3 setengah keliling ya kan iya pak jelas ya jelas pak oke ada pertanyaan Eca nah ini si Eca udah masuk Eca kita gak bukan momentum ternyata Eca ya kita gerak rotasi Eca iya sir lupa kita lanjut ya soal berikutnya soal nomor 2 waktunya 2 menit dari sekarang selamat menikmati Ini apa nih? 50 cm ini apa? Berapa? Ya, jari-jari. Dirubah ke meter ya. Kalau kau mana nih? Omega sama dengan apa terhadap sudut? Delta T per delta T. Dua menit dari sekarang ya. Coba dikerjakan. 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 berarti sebenarnya pada detik pertama detik ke nol aja dia udah menempuh 10 radian jarak pada detik ke nol itu tetai kali berapa R nya R nya coca setengah ya berapa itu setengahnya kira-kira berarti jaraknya 10 radian dikali setengah kalau tadi satu lingkaran satu putaran itu dua V radian berapa putaran 5 belum tau kita gak ada V nya disini cuma dibilang 10 tapi kan bisa dicari dengan cara sudah bisa merubah dari radian ke sudut radian ke sudut kalau disini anak-anak bapak bingung susah nanti 1 radian atau 2 V radian berapa sudutnya tadi 360 pak 360 derja kalau dikasih tau 10 radian coba berapa ini dulu ya nasar ya kita kembali nasar karena bapaknya kok lama nih jawabnya ada kemungkinan belum paham konsep radiannya ini jadi kok 10 radian berapa derja enggak ada V nya ya ini enggak ada V nya 10 aja dia tulis satunya radian siapa yang mau jawab kalau ada V nya gampang ya kan ini enggak ada V nya enggak ada ada yang mau jawab belum paham pak belum paham ingat kita kita gini aja lah kita punya GMB gerak meningkat beraturan kita juga punya kalau digerak lurus kan gerak lurus beraturan GLB kalau kita buat yang ada percepatannya GLBB artinya ada perubahan kecepatan kalau dari sini lihat ada kuadrat berarti ini ada perubahan kecepatan kalau ada perubahan kecepatan berarti dia disebut GMBB GMBB sama rumusnya tetap balik ke asalnya dulu itu apa kalau di GLBB kan kecepatan akhir kecepatan mula-mula plus AT ya kan kalau dicari jarak V0T plus setengah AT kuadrat kan ada kuadratnya kan baru apa lagi nak kalau satu lagi VT kuadrat klinil kuadrat plus minus 2A teta A alpha disini bukan A lagi ya alpha alpha kali teta ini masih linier ya A kali S nah kalau dilingkarnya gimana ini jadi omega T omega 0 plus minus alpha kali P nah ngikut ini S berarti disini P tinggal ganti simbol aja disininya jadi omega kali P plus minus setengah alpha T kuadrat nah ini yang ketiga berarti omega T kuadrat dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alpha kali P jadi hanya merubah simbol dari linier ke jarak melingkar bisa ya jadi balik asalnya kesini nah sekarang kita mau nyari jarak dulu kalau kita mau nyari jarak di GLB GLBB kan kita pakai ini S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat nah gimana kalau digerak melingkar kalau kita mau pakai jarak yang mana yang ini ini atau ini yang Teta yang Teta kan tapi gak ada percepatannya gimana cara nyarinya nah percepatan bisa dicari dari ini turunan kalau digerak melingkar kan dia digerak lurus kan turunan dari waktu kan gitu disini berarti turunan omega terhadap waktu yaudah diturunkan aja kalau kita turunkan dapat ke alfanya berapa itu hasil turunannya nah dapat alfanya ini kalau gitu nanti tetanya bisa dapat ini Teta kondisi 2 karena ini kondisi pertamanya 0 dan dikasih tau 10 radian kita masukkan lah kesini omega T masukkan lah ketika waktunya 0 coba masukkan 0 nilai T nya 0 coba masukkan berapa omega kali T omega kali T waktunya 0 0 lah ya kan berarti kan omega 0 omega 0 itu berarti omega pada saat T nya 0 disini paham pada saat T nya 0 berapa kecepatannya masukkan nah ini berapa itu nak 0 kan 0 berarti yang ada tinggal setengah alfa kali T kuadra karena dia minta di detik kedua berarti T nya disini berapa nak setengah ini alfa kali 2 2 terakhir berarti 2 al alfanya berapa tadi nak yang pelan ini alfanya berapa jadinya berarti S tetanya berapa 2 kali alfa 2 kali alfanya sama dengan 6 T ditambah nah berapa itu 12 T ditambah 4 lagi 4 lagi yang kurang kali ini masukkan T nya lagi masukkan berapa itu kalau kece 2 berarti 12 kali 2 tambah 4 inilah radian yang ditempuh pada detik kedua udah paham sampai disitu anak-anak apa pak udah paham ya jarak yang ditempuh berapa kalau yang pertama tadi 10 radian dikurangkan berapa dikurangkan 8 kurang 10 beginilah boleh karena kita tahu T sama dengan kali R kita bisa buat ini 10 radian ini kita kurangkan selesinya dengan ini karena karena apa T sama dengan T2 dikurang T mula-mula T akhir dikurang T mula-mula 28 dikurang 10 18 radian kalau dicari jaraknya secara linier 18 radian dikali R 18 radian ini masih radian dikali R R nya setengah 9 radian nah sebenarnya ini ini kita belum tahu sebenarnya ada V disini kan harusnya kan ada V kalau kita buat 2 V sama dengan 2 V sama dengan 360 radian ini pakai pembulatan kalau dibulatkan itu nanti dikali 3,2 14 kira-kira yang paling mendekati adalah 10 nanti pendekatannya ke situ kalau analisis ini mungkin soalnya kurang kalau ada V nya enak ada pertanyaan kalau udah ada kita lanjut masih dapat ya berapa soal lagi bisa ya 2 soal lagi ya siapa nak abis ini masuk nak gurunya hijat pak halo pak bu yati pak bu yati udah nunggu belum ya halo bu yati pak taufik yang ada pak oh pak taufik ya yaudahlah jadi karena ada urusan ya bapak akhirilah karena waktu bapak juga mau ada pertemuan izin ya untuk persiapan PS PPDB penerimaan siswa baru jadi bapak gak bisa banyak hari ini soalnya kan bapak upload ini ke psikologi atau nanti kalian mau di grup whatsapp nanti bapak kasih score pointnya ini ada beberapa soal boleh dikerjakan dulu jadi kalau harapan bapak sebelum kita ngerjakan nanti besok kalau bapak share di grup kalian kerjakan dulu besok tinggal bahas sama-sama ya itu aja thank you mohon maaf atau segala kekurangan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati